Halo sahabat anggrekku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam perihutan ngecek lokasi yang bakal jadi kebun anggrek baru hari ini nampak berantakan banget karena ini ya, kemarin yang bekas timbunan pohon salak nah itu kelihatan ya udah mulai ambles, tanahnya mulai turun kena hujan yang cukup deras beberapa hari belakangan ini 2-3 hari hujan terus dan deras-deras banget ini kelihatan dari tanahnya tuh tuh kayak aliran air yang deras banget kelihatan banget tuh beralur air ya makanya ini ambles tanahnya udah turun lagi ini yang bekas galian buat nimbun pohon salak kemarin yang dibasmi nah itu udah turun ini ada 1,2,3,4 ada 4 lubang sekarang kelihatan ada 4 lubang semuanya ambles ini ya semuanya ambles tapi kemarin kan tanah kerukannya ini ya sama operatornya kemarin yang kerja tuh yang ngerok mau diratain itu aku larang itu aku larang karena ya salah satunya buat ini ya untuk persediaan untuk stok stok jelek banget ya stok untuk mengantisipasi mengantisipasi kalau ini ambles aku masih punya cadangan tanah buat nanti diurup lagi kesini untuk di untuk di kembalikan kesini lagi ya jadi aku masih punya ini tanahnya lumayan banyak lah nanti sebagian di kembalikan kesini terus nah itu juga apa jalan yang aku buat buat naik ke atas karena bagian depan itu tinggi ini aku buat kemarin aku minta dibuatin jalan nah jalannya pun hancur tuh longsor semua tuh 1 2 3 ah udah hancur wis longsor semua tuh longsor habis jadi besok dibikin lagi ya ini tanahnya hanyut ya kintir tuh jadi udah hancur jalan yang kemarin dibuat pakai alat tuh udah hancur jadi besok buat lagi mungkin sekalian kalau udah dibuat ini ya fondasinya biar nggak hanyut lagi nah itu pemborongnya datang tuh baju merah tuh bikin bangunan oke jadi wuh lumayan nambah kerjaan yang sebenarnya tak terduga di luar perhitungan tapi saat proses kemarin jadi kepikiran memprediksi jadi alhamdulillah paling nggak punya cadangan tanah untuk dikembalikan ke lubangnya ini lagi ini jadi nanti PR lagi tambahan nah ini kondisinya ini amplis ya ini amplisnya dikit aja yang ini padahal dia paling depan dari aliran air lalu yang ini mungkin karena sedikit rendah tanahnya juga ya nah ini amplisnya cukup banyak tuh disitu ini ini amplis ini juga lumayan ini tuh ini amplis semua amplis semua yang di pojok nah itu juga amplis tapi alhamdulillahnya masih punya cadangan tanah ini buat dikembalikan ke lubang yang amplis lumayan lah mudah-mudahan udah cukup terus nah itu di sana jalan yang dibuat untuk masuk gitu ya untuk untuk turun ke bawah sini nah ini jalan yang aku rencanakan dibuat jalan tuh anjur gak garawan tuh udah anjur nih jadi besok harus dikerjakan lagi manual ya karena undang mesin ya mahal untuk kerjaan segini aja jadi kerjaan manual aja lalu ini aduh ini yang harusnya bikin sumur gak tau orangnya kemana tiga hari terpengkalai gak di kerjain gak dilanjutin ini sampai ini ketimbun tanah nih gak tau ini orangnya kemana alatnya ditinggal disini tapi tiga hari orangnya gak kesini hmm ya udahlah yang penting besok dikerjain selesai oke hasilnya bagus aja ini lubang buat septic tank nya gila ya ini satu meter dari permukaan tanah ke air itu satu meter dalamnya jadi airnya itu luar biasa banget kemarin ini cuman ngeruk sekitar kurang dari dua meter mungkin atau dua meter lah kira-kira ya airnya udah naik satu meter kira-kira berarti ini dalamnya satu meter sampai dari permukaan tanah ke permukaan air itu satu meter airnya kayak gitu jadi luar biasa banget airnya makanya ini bikin bikin sumur itu kemarin gak mau dalem-dalem cukup tujuh atau delapan meter aja nah ini sempet ya nego nego alat sama karena yang bikin sumur ya karena yang bikin sumur maunya 15 meter terlalu dalam kita lihat lubang segitu aja apa namanya airnya udah kayak gitu kalau dibikin 15 meter ya terlalu dalem gila dalamnya nah ini jalan yang buat turun tuh hancur kayak gini oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati